Intro Halo pencinta militer tanah air Kembali lagi bersama nyaris terkenal Intro Pada tahun 1980an TNI memiliki banyak cerita Dalam mengamankan negara Indonesia Satu diantaranya adalah Saat hendak dibentuk pasukan khusus Yang memiliki kemampuan yang juga tidak main-main Pasukan khusus yang ada di Indonesia Memiliki kemampuan anti-teror Satuan pasukan khusus lainnya Mengambil berbagai ilmu dari berbagai negara di dunia Dari berbagai referensi yang diperoleh Seperti ilmu pasukan khusus GSG-9 dari Jerman SAS dari Inggris Pasukan khusus anti-teror Angkatan Laut Perancis dan pasukan khusus Korea Selatan Satuan-satuan diatas banyak mempengaruhi Pembentukan pasukan khusus di lingkungan TNI Semua teknik itu diramu dari berbagai aliran Sehingga pada akhirnya diakini Mampu membentuk tiap personel pasukan khusus TNI Menjadi pasukan tempur yang sangat profesional Dengan kata lain Kehebatan pasukan khusus tidak ditentukan oleh teknologi Yang digunakan dalam pertempuran Melainkan oleh kemampuan personel dalam penguasaan ilmu bela diri Penggunaan senjata tajam dan keterampilan penggunaan senjata api Yang tidak dilengkapi teknologi serba canggih Oleh karena itu Demi mencetak pasukan khusus yang dalam misi tempurnya Tidak terlalu tergantung pada teknologi Komandan Kopassus pada waktu itu melarang Pasukan-pasukan khusus Amerika Untuk dipergunakan sebagai referensi Hingga saat ini Pasukan-pasukan khusus Amerika Seperti Grand Barrett Navy Sells Delta Force SWAT dan lainnya Memang selalu tergantung kepada teknologi militer Untuk mendukung operasi tempurnya Misalnya untuk melakukan pertempuran malam hari Semua pasukan khusus Amerika Serikat Sangat tergantung kepada teropong pelihat malam Atau neck vision google Sehingga bisa melihat targetnya dalam gelap Tapi bagi pasukan khusus seperti Kopassus Untuk melihat dalam gelap Tidak perlu teropong pelihat malam Karena mereka sudah dibekali ilmu bela diri Pernapasan merpati putih Sehingga mampu melihat dalam gelap Setiap prajurit Kopassus Juga mampu menembak dengan tepat Tayaknya sniper tanpa dibantu oleh teropong Dalam jarak minimal 300 meter Sedangkan pasukan khusus Amerika umumnya Bisa melakukan dengan bantuan teropong Pasukan khusus Amerika yang umumnya berbadan besar Kadang merasa superior dibandingkan pasukan khusus TNI yang berbadan lebih kecil Tapi rupanya pada saat latihan dilakukan Pasukan khusus Amerika Serikat menjadi sangat tak berkutik Saat ditunjukkan ilmu debus pasukan khusus TNI ini Suatu ketika pasukan khusus TNI mulai mengeluarkan ilmu bela diri dan debus Yang kebal oleh sabetan senjata tajam Berkat ilmu debus yang dikuasai itu Seorang pasukan khusus Amerika yang berbadan raksasa hanya bisa kebingungan Berkat kemampuan pasukan khusus Indonesia Yang tiap personelnya menguasai ilmu bela diri dan tenaga dalam itu Sesungguhnya telah membuat para jenderal di markas besar militer Amerika Pentagon ketakutan Para jenderal di Pentagon yakin Pasukan khusus Indonesia menguasai ilmu hantu Sementara pasukan khusus AS Sama sekali asing dengan ilmu kebatinan tersebut Oleh karena itu Jika dalam latihan bersama Para pasukan khusus TNI mulai menerapkan ilmu kanuragannya Misalnya makan meling sewaktu mempraktekkan ilmu debus Benar-benar membuat para pasukan khusus Amerika sama sekali tak berkutik Maka menjadi masuk akal Jika dalam pertempuran melawan pasukan khusus TNI Para pasukan khusus AS yang bertempur tanpa menggunakan teknologi militer canggihnya Bisa dengan mudah dikalahkan Terima kasih telah menonton!